Pemirsa seorang oknum guru honorer di Cianjur, Jawa Barat ditangkap polisi setelah mencabuli puluhan muridnya saat jam pelajaran. Kejadian ini terungkap setelah salah satu korban menceritakan kepada orang tuanya. Pelaku melakukan aksi bejat sejak dua tahun lalu. Dede, seorang oknum guru honorer sekolah madrasa di Cianjur, Jawa Barat ini diciduk kepolisian. Setelah orang tua murid yang menjadi korban pelecehan melaporkan aksi bejatnya ke Polres Cianjur. Di hadapan petugas, pelaku yang juga guru olahraga di madrasa Ibtidaya ini mengakui semua perbuatannya. Pelaku melakukan perbuatan bejatnya ini sejak dari tahun 2018. Modus pelaku dengan meminjamkan ponsel untuk main game dan juga memberikan uang jajan kepada korban yang sudah diincarnya. Usai melakukan aksinya di selasalah jam pelajaran, pelaku mengancam korban memberikan nilai jelek jika korban mengadukan kejadian ini kepada orang tuanya. Setelah mengamankan diduga pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Di sini pelaku melakukan tindak-tindak tersebut terhadap sembilan orang. Anak masih di bawah umur, mulai dari paling kecil umur 9 tahun sampai dengan umur 12 tahun. Untuk waktu kejadian terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di ruang kelas sebuah sekolah di Kabupaten Cianjur. Untuk tersangka, inisial didi umur 44 tahun. Dari pengakuan pelaku, korban pelecehan berjumlah lebih dari 25 anak. Namun, korban belum melaporkan perbuatannya itu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni handphone dan pakaian sekolah korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Shah, TV One, mengambarkan.